Saya Yunianti, Arsiparis Penyelia, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil di DPA DDIY melalui formasi jabatan Arsiparis sejak tahun 2012. Di tengah tuntutan profesionalitas dan peningkatan kompetensi, saya selalu berusaha mengerjakan tugas pekerjaan penuh fokus, skala prioritas, dan maksimal. Koordinasi dan kerjasama menjadi salah satu hal penting yang harus saya lakukan, karena keberhasilan kerja adalah keberhasilan bersama. Bekerja adalah kerjasama, bukan sama-sama bekerja. DPA DDIY mempunyai tanggung jawab pada penyelenggaraan kearsipan di tingkat provinsi. Kompleksitas beban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban tersebut, DPA DDIY tetap berkomitmen untuk melaksanakan penyelenggaraan kearsipan sesuai prinsip, kaedah, norma, standar, prosedur kearsipan. Dalam hal pembinaan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemda DDIY, DPA DDIY mempunyai kewajiban untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap 38 unit kearsipan dan 228 unit pengolah pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemda DDIY. Tuntutan efisiensi sumber daya, pengolahan data secara cepat, tepat, dan akurat, tuntutan perkembangan teknologi informasi dan desakan pandemi COVID-19 membuat kami perlu memikirkan inovasi untuk mengurai permasalahan dan hambatan. Akhirnya, di penghujung tahun 2020, awal tahun 2021, lahirlah aplikasi pengawasan kearsipan yang kami beri nama KINNARIA, Kinerja Kearsipan Pemerintah Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengolahan data secara cepat, tepat, dan akurat, transparansi nilai, kekurangan kelemahan pada setiap aspek di unit pengolah dan unit kearsipan dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu. Lokus objek pengawasan dapat melakukan self-assessment terhadap progres penyelenggaraan kearsipan yang telah dilaksanakan, analisa kelemahan akurat, perencanaan dan strategi yang tepat, serta pendampingan intens dari arsiparis menjadi modal dasar dalam keberhasilan. Terbukti dari hasil pengawasan kearsipan 3 tahun berturut-turut, angka menunjukkan progres yang cukup signifikan. Di tahun ketiga, prosentase kategori sangat memuaskan 32%, memuaskan 65%, sangat baik 3%, dan 76% perangkat daerah telah menyalahkan arsip statis, 100% perangkat daerah telah melaksanakan pemusnahan arsip. Berpijak dari data dan fakta, di tahun 2023 ini, kami memberanikan diri untuk melanjutkan pengawasan kearsipan ke level pengawasan pengelolaan arsip aktif dalam rangka usaha penyelamatan arsip secara terpadu, sistemik, dan komprehensif. Kami kembangkan kinaria untuk menjamin ketersediaan arsip yang otentik, utuh, terpercaya dalam rangka memori kolektif bangsa dan kemudahan akses pelayanan publik. Unit pengolah sebagai garda terdepan penciptaan dan penyelamatan arsip menjadi ujung tombak kesuksesan dalam penyelenggaraan kearsipan. Maka kami fokuskan pada entry elemen data yang akurat sehingga output tepat dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Purwani, Kepala PKD DIY. Melalui aplikasi kinaria, kami dapat melakukan self-assessment terhadap penyelenggaraan kearsipan di instansi kami. Sehingga kami dapat membangun komitmen bersama untuk segera memperbaiki segera kekurangan yang belum sesuai dengan norma, standar, prosedur kearsipan yang ada di PKD DIY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aplikasi kinaria, kami dapat melakukan upload bukti tanpa batas ruang dan waktu. Kami dapat mengetahui capaian kinerja penyelenggaraan kearsipan di instansi kami. Dimanapun dan kapanpun. Sehingga kami dapat menyusun strategi untuk penyelenggaraan penyelenggaraan kearsipan sesuai norma, standar, prosedur kearsipan. Tertip arsip, kinerja optimal. Saya mendukung Saudara Yuniati untuk mengikuti pemilihan arsiparis teladan tingkat nasional. Karena kontribusinya bersama tim dalam membangun aplikasi kinaria telah memberikan kemanfaatan yang luar biasa dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan dan peningkatan indeks kinerja pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta.